Halo, apa kabar Sobat Trisula? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini Trisula akan membahas tingkatan tumbal pesugihan. Dalam dunia pesugihan ada tingkatan-tingkatan tumbal sesuai dengan permintaan. Mulai dari yang kecil hingga yang tinggi. Percaya tidak percaya, sebagian masyarakat di Indonesia percaya akan pesugihan untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Meski pesugihan ini sangat bersiko untuk diri sendiri, keluarga, orang lain dan juga sudah sangat jelas dilarang dalam agama. Masih saja ada yang berani untuk melakukannya. Hal ini dikarenakan biasanya pesugihan membutuhkan tumbal yang harus dikorbankan kepada mahluk goib yang menjanjikan kekayaan kepada pelaku. Tumbal merupakan bagian dari imbalan atau bayaran yang setimpal atas hasil dari perjanjian mereka. Dan tumbal juga memiliki berbagai jenis. Sobat Trisula, berikut ini adalah urutan jenis tumal yang paling ringan sampai tumal yang paling berat dan mengerikan seperti yang dilansir dari berbagai sumar. Kita mulai dari nomor 8. Nomor 8 adalah tumal ayam cemani. Tumal ayam cemani ini bisa dibilang tumal yang paling ringan di antara jenis tumal lainnya. Ayam cemani mempunyai banyak keunikan. Seperti warna tubuhnya yang seluruhnya hitam, darah serta tulangnya pun berwarna hitam. Dan yang paling penting dari ayam ini adalah mempunyai semacam kekuatan mistis yang disukai oleh mahluk alis. Nomor 7 Menyusui Tuyul Tuyul adalah mahluk halus yang menjematani antara pelaku persugihan dengan kekayaan. Pelaku persugihan dalam hal ini mesti bersedia menyusui atau memberikan asih kepada Tuyul. Tuyul akan menghisap darah sang pengadopsi yang membuat orang yang menyesusui akan mudah lelah, sakit-sakitan, serta kurus. Dikatakan Tuyul tidak akan mau bekerja jika sang majikan tidak memberikan mereka asih. Nomor 6 Berhubungan Badan Dengan Jin Adat tumal dalam bentuk berbeda, yakni berhubungan badan dengan jin. Dalam melakukan kesepakatan dengan bangsa jin untuk mendapatkan kekayaan, pelaku persugihan harus rela disetubuhi dengan menjual dirinya kepada mahluk gaib. Bahkan dalam beberapa kasus, persugihan jenis ini harus dilakukan dengan menikahi jin melalui sebuah ritual. Tak jarang ada yang sampai melahirkan anak jin. Jin ini banyak bentuknya. Salah satunya adalah genderuwo. Banyak kabar terdengar, ada wanita disetubuhi genderuwo. Mungkin wanita ini melakukan perjanjian pesugihan dengan sang genderuwo. Nomor 5 Tumbal Umur Sendiri Tumbal Umur Sendiri atau jual umur merupakan perjanjian dalam melakukan pesugihan dengan cara memotong umur diri sendiri, sebagai harta atau keinginan atas nikmatnya yang diterima sang pelaku. Mereka yang melakukan pesugihan ini harus mengorbankan nyawanya sendiri pada saat mencapai umur tertentu. Setelah perjanjian berakhir, maka orang-orang tersebut akan meninggal. Konon arwahnya akan menjadi abdi di tempat pesugihan yang mereka lakukan. Nomor 4 Tumbal Jiwa Tumbal Jiwa ialah mengorbankan nyawanya sendiri sebagai pelaku pesugihan dengan menjadi budak jin atau budak pesugihan ketika meninggal. Dalam arti kata lain, dia akan menjadi milik bangsa jin dan menjadi tawanan yang kekal. Mereka yang melakoni pesugihan akan melakukan ritual yang didalamnya terdapat perjanjian. Salah satunya meminta jiwa sebagai tumbal sebagai kematian. Nomor 3 Tumbal Orang Yang Dibenci Tumbal jenis ini biasa diminta dalam pesugihan tukar guling di mana pelaku pesugihan melakukan jual musuh dengan mengorbankan orang yang dibenci sebagai tumbal. Orang yang dijadikan tumbal ini merupakan alat transaksi antar pelaku dengan mahluk gaib untuk pembalasan denam atau meminta sesuatu yang mereka inginkan. Tumbal Nomor 2 Tukar janin Tukar janin atau mentang tambian merupakan tumbal di mana sang ibu yang mengandung anak pertama dan tidak lebih dari tujuh bulan. Harus ikhlas melepaskan janinnya untuk diberikan kepada bangsa jin perempuan yang menginginkan keturunan untuk dirawat atau diambil dengan cara membunuh sang anak untuk dipindahkan. Setelah mendapat kesepakatan, sang ibu atau pelaku pesugihan akan mendapatkan imbalan berupa uang atau perhiasan. Besaran uangnya pun tergantung bayi yang dikandung sebagai tumbal atau weton. Sobat Trisula Selanjutnya adalah yang nomor 1 yaitu tumbal keluarga. Kesugihan tutup Garwo adalah tumbal di mana pelaku kesugihan harus merelakan anggota keluarganya untuk dijadikan tumbal. Mereka bisa istri, suami, hingga anak sendiri pun juga bisa dikorbankan. Tergantung dari apa yang diminta sebelumnya oleh sang jin penguasa. Dengan tega mengorbankan orang yang terkasih konon, imbalan dari tumbal ini bernilai sangat besar. Sobat Trisula, demikian urutan tumbal pesugihan dari yang ringan sampai yang sangat berat. Semoga konten ini bisa menambah pengetahuan kita semua. Salam Marahayu 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 Terima kasih telah menonton